Halo YouTubers, membaca data analitik itu penting agar kita tahu kondisi channel kita Terlebih lagi, dengan data ini kita bisa menentukan langkah selanjutnya Biar channel kita bisa ramai Simba terus Saya akan ajak teman-teman lihat data analitik dari channelnya Kopi Telu Channel yang masih kecil, yang mungkin bisa dijadiin contoh Bagaimana kita membaca, menganalisa, dan membuat strategi selanjutnya Channel ini baru bulan kemarin yang dimonetize, pendapatan juga baru segini Cara masuk ke Creator Studio itu nggak perlu saya kasih tahu ya, kasih lihat Pakai HP juga bisa masuk ke bagian data analitik ini Jadi saya akan anggap semua bisa masuk ke sini Stepnya itu nanti gini, kita lihat bagian mana aja yang harus dilihat Bagian mana aja yang harus kita pahami dari data tadi Dan terakhir bagaimana mengambil strategi untuk berbagai kondisi Kita akan pelajari yang mudah dulu, tapi ini sangat bermanfaat Nah sebelumnya, yang namanya data analisis itu akan lebih akurat kalau sampling datanya cukup Dalam hal ini, paling nggak sudah ada 10 video yang mudah kalian upload Kalau kurang dari itu, cobalah nanti upload dulu Biar YouTube bisa ngasih data analisa yang cukup Oke pertama yang bisa kita perhatiin adalah saat kita login Akan masuk ke bagian dashboard Kita lihat dulu kondisi channel kita secara keseluruhan Performa kita gimana, kita gunakan saja 28 hari terakhir untuk pilihan waktunya Di sini bisa kita lihat total subscriber Di bawahnya ada data perolehan Kalau ada tanda plus dan warna hijau, artinya ada kenaikan dari biasanya Jadi YouTube itu mencatat rata-rata atau kondisi biasanya di channel kita itu gimana Dalam contoh ini, kita mendapatkan 404 subscriber Dan lebih banyak dari biasanya Di bagian bawahnya juga ada demikian Ada ringkasan channel kita sebulan terakhir Dari contoh ini, penayangan mendapatkan 22.500 view Ada tanda panah ke bawah dan tulisannya 53% berwarna merah Artinya dalam 28 hari terakhir turun 53% dibanding biasanya Demikian dengan waktu menonton turun 42% Pendapatan juga turun sekitar 49% Di bagian bawahnya ada video teratas 2 hari terakhir ini juga bisa dianalisa Tapi nanti akan saya jelaskan lebih detail Kita lanjutkan dulu Dari contoh ini, apa yang bisa kita lihat Subscriber naik dari biasanya Ini pertanda bagus Tapi viewer turun yang tentu saja mengakibatkan watch time turun Dan pendapatannya anjlok juga Angkanya dekat nih ya View turun semua yang ikut Ini baru ringkasan Penyebabnya apa? Nanti kita lihat data yang lain yang lebih detail Tapi sebelumnya, kita lihat dulu bagian upload terbaru Anda Di sini kita bisa lihat dalam kerangka waktu tertentu Bagaimana performa video terakhir kita Data ini bisa kita gunakan untuk apa untuk menentukan video kita selanjutnya Karena dari sini kita bisa lihat video mana yang performanya bagus Apalagi 3 video teratas ini Kita bisa analisa topiknya apa, hari dan jamnya berapa kita upload Format videonya bagaimana, SEO-nya dan hal lain yang mungkin bisa kamu perhatikan di video-video tersebut Terutama dalam waktu 7 hari terakhir ya Ini waktu krusial karena YouTube sedang menilai video kita Yang nantinya untuk bahan rekomendasi Penjelasan selanjutnya lebih lengkap mengenai ini ada di video yang ini Nanti di cek Kemudian kita bisa langsung ke menu analisis Di bagian ini kita bisa lihat komentar dari YouTube terhadap channel kita Sesuai periode yang kita pilih Di 28 hari terakhir punya kopi telur seperti ini Jumlah penayangan bertambah Detailnya bisa kita lihat juga di bawahnya Berapa pertambahannya dari biasanya Kalian bisa ganti misalnya dalam periode 7 hari terakhir Bagaimana komentarnya Di sebelah kanan terdapat data real-time penayangan 48 jam terakhir Ini gunanya buat apa? Untuk tahu kapan waktu paling tinggi dan paling sepi penonton Ini bisa kita gunakan untuk menentukan jam upload yang tepat Klik lihat lainnya untuk lihat lebih detail Kalau lihat di bawah terdapat video teratas yang paling banyak mendapatkan view Dan berapa lama durasi tontonnya Oh iya channel kopi telur ini saat ini baru upload 10 video ya Jadi semua masuk di sini Nah apa yang bisa kita analisa dari sini Kita cari tahu mengapa 5 video ini bisa nongkrong paling atas Dan menjadi yang paling rame di 28 hari terakhir Kita klik aja tab di sebelahnya yaitu jangkauan Pertama kita lihat asal traffic Channel kopi telur di 28 hari terakhir paling besar dari fitur jelajah Ini bagus banget karena video-video kopi telur menongol di beranda penonton Yang kedua dari rekomendasi Angkanya hampir sama Apa yang bisa kita analisa dari sini Video yang bisa muncul di beranda salah satunya adalah karena tren Tren ini akan terbaca youtube salah satunya dari histori penonton Jadi dalam 28 terakhir ini Ada banyak orang yang lagi nonton video tentang kopi Khususnya tentang teknik manual brew V60 Maka sesuai dengan data 10 teratas tadi Video tentang V60 bisa jadi rame Kalau kita lihat jangkauannya asal traffic paling besar dari fitur jelajah sekitar 60% Pertanyaannya sekarang bagaimana video ini bisa terpilih oleh algoritma youtube dan nongol di beranda penonton Ada 3 faktor yang bisa membuat video kita masuk di fitur jelajah atau beranda Asal traffic ini yang bisa bikin video murami Karena berdasarkan tren Maka relevansi akan menjadi faktor pertama Relevansi membacanya dari mana? SEO Saat orang-orang yang minat tentang nonton tentang manual brew V60 tadi Maka youtube akan melihat video-video mana aja yang punya kata kunci tersebut Kita lihat optimasinya Saya menanamkan keyword tentang manual brew V60 di video ini dan berhasil mendapatkan ranking Bagaimana kalau tidak mendapatkan ranking Masih bisa memenuhi faktor pertama ini yang penting masih nyambung Relevan Faktor kedua dari durasi tonton rata-rata Video ini dapat 4,5 menit 44% Lumayan kan? Faktor ketiga dari nilai CTR Video ini thumbnail dan judulnya punya nilai 4,6% Itu juga sudah lumayan Sebenarnya masih ada satu faktor lagi yang bisa menjadikan faktor video murami Yaitu velocity Seberapa cepat sambutan penonton Tapi ini susah untuk channel kecil karena subscribernya masih sedikit Video ini dulu dalam 2 hari pertama cuma dapat 42 view Tapi sekarang bisa jadi top video Karena bisa memenuhi 3 faktor tadi Jadi dibutuhkan yang namanya kesabaran Kita pahami dulu lebih dalam sekarang Kita klik lihat lainnya disini Disini akan lebih detail lagi data videonya Jangan pusing dulu ya lihat ginian Sekarang kita baca yang gampang-gampang dulu deh Kita pilih yang 90 hari terakhir dan waktunya pilih yang harian Kita pilih totalnya kemudian lihat yang grafiknya naik Catat tanggalnya dan lihat hari apa Contohnya di Kopi Telu nih 3 bulan terakhir seperti ini Bulan November paling tinggi tanggal 13 Bulan Desember tanggal 23 dan Januari tanggal 13 13 Oktober itu hari Rabu 23 Desember hari Senin dan 13 Januari juga hari Senin Itu yang viewernya paling banyak Maka nextnya Kopi Telu bisa coba upload di hari Senin dan Rabu Jamnya lihat data yang tadi Jam berapa aja yang kira-kira lagi rame Ada banyak data yang bisa kita lihat disini Yang bisa kamu cek dulu adalah bagian Subscription Kopi Telu view paling banyak justru bukan dari Subscriber Sekitar 85% Ini dari yang bukan Subscriber Ini wajar karena viewer paling banyak asal traffic berasal dari rekomendasi dan beranda Untuk channel baru dan Subscribernya masih sedikit Ini normal Justru dari situ kita bisa pikirkan gimana caranya mendapatkan penonton tadi menjadi Subscriber Jadi dari hal tadi kita bisa punya pemahaman situasi dan kondisi channel kita Dari sini kita harusnya gak ada lagi pertanyaan mengapa channelmu sepi Pemahaman yang kita dapatkan dari data analitik tadi bisa membantu kita untuk memutuskan topik apa untuk video selanjutnya juga Bisa lihat performa video kita, dilihat atau disimak enggak, SEO-nya juga bisa dicek Kalau mau lebih jauh karena kita lihat banyak penonton bukan dari Subscriber Kita harus pikirkan hal ini Harus ada strategi biar mereka mau subscribe Dari yang pernah saya sampaikan bisa cek playlist yang ini Biasanya orang mau subscribe itu karena topiknya fokus, targetnya jelas dan channelnya ada nilai atau manfaatnya Kamu tinggal ajak mereka tawarkan, ingatkan dan mereka akan senang hati untuk subscribe setelah melihat videomu Next video saya masih akan bahas analitik terutama dari retensi penonton Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton!